Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hasan Madani Di acara Pojok Nahdihin Bulan ini adalah bulan Desember Yang mana di penghujung akhir tahun 2021 Pojok Nahdihin kembali lagi Dengan acara talk show Nantinya kita akan talk show mengenai Karena ini bulannya bulan Gus Dur Kita akan membahas, mengupas Pemikiran-pemikiran Gus Dur Yang mana sampai hari ini Menjadi topik yang luar biasa Oke Nanti saya akan disini ditemani oleh Cewek cantik Cewek cantik ya Cewek cantik yang akan menemani Duduk di sebelah saya Nantinya akan kami panggil Tapi sebelumnya Karena ini adalah bulan Gus Dur Marilah kita Hidiyah Fatihah Untuk Gus Dur Sebagai Bapak Pluralis Bangsa Juga beliau ulama dari Nahdihin Ala hadihin niyahu ala kuliniyatin as-salihah Al-Fatiha Amin amin ya rabbal alamin Oke Sementara lagi kita akan undang Beliau sudah berada di samping kita Monggo kita undang Ning Faris Untuk bisa hadir di samping saya Selamat malam Ning Faris Selamat malam Ning Faris Oke Lama gak jumpa ya Ning ya Iya Lama banget gak jumpa Dulu tiap hari ketemu Betul Dulu kita tiap hari ketemu Selama berapa tahun Ning kita bersama Tiga tahunan Tiga tahunan kita bersama ya Ning ya Sudah lama kita gak ketemu Kita akan bincang disini Tentang mengenai Gus Dur Sebelumnya Saya akan perkenalan dulu Di samping saya adalah Ning Faris Yang mana beliau juga aktivis Beliau juga aktivis Bukan of TV Apalagi ofis Oke Ning Faris Perhari ini Kegiatannya apa sih Saya hari ini Sebagai Ibu rumah tangga Luar biasa Itu luar biasa loh Ning Mengurus suami Kalau mengurus suami Tidak bisa diwakilkan Soalnya buat saya Apalagi diwakilkan sama tetangga Apalagi diwakilkan sama tangga Kalau mengurus anak bisa diwakilkan Betul Karena kalau diurus tangga Nanti selain Bahaya sekali ya Ning ya Selain Menjadi ibu rumah tangga yang baik Mungkin ya Menjadi ibu yang baik Aktivitas Selain Sebagai ibu rumah tangga Mungkin Kebetulan saya juga Mengelola Yayasan Ada sekolah MTS dan SMK Kebetulan saya dipercaya Sebagai ketua yayasan Di lembaga tersebut Terus kedua jaya juga Konsen memang Sejak dulu Mulai habis menikah Tahun 2007 Saya sudah konsen Dengomongin tentang Polarism Polarism Toleransi Nice Oke Kita tahu bahwasannya Di bulan Desember Banyak yang menyebut Tentang bulannya Gus Dur Bulan Gus Dur Nah Satu Apa yang membuat Ning Ini tertarik Mengulik tentang Polarism Dan juga pemikiran-pemikiran Gus Dur Saya itu Suka sekali Sebagai perempuan Saya suka dengan Laki-laki yang lucu Oh iya Laki-laki yang lucu Suaminya Ning Lucu gak? Lucu Lucu sekali Jadi karena Sampai sekarang Saya masih belum menemukan Tokoh Nasional Yang punya Daya humor Yang luar biasa Lebih Gus Dur Oke Itu yang kemudian Membuat saya tertarik Orang ini Hal-hal yang berat Tapi mampu Diselesaikan dengan Apa Bercandaan Bener Jog-jognya Sampai sekarang Masih Pakai Gitu aja kok repot Gitu aja kok repot Gitu-gitu Hal-hal kayak gitu Yang kemudian saya Oh orang ini berarti Memang kecerdasannya Di atas rata-rata Betul Katanya kan Kalau seorang Yang dilihat Cerdas Tidaknya adalah Ketika dia Sisi humornya Sisi humornya Iya bener Sisi humornya Luar biasa Berarti dia lebih cerdas Bisa dikatakan Seperti itu ya Oke Ning Gustur pernah Menghentikan Gustur pernah berkata Bahwa toleransi kita itu Diminta oleh kitab suci Yang kita yakini Bahwa Islam adalah Pelindung bagi semua orang Termasuk kaum non-muslim Nah Apakah Dari Gusturian Atau pemikir-pemikir Gustur itu Bener-bener Islam itu Menjadi pelindung Bagi non-muslim Karena sebenarnya Gusturian itu Kita berawal Dari sembilan pokok Pikiran Gustur Oh iya Sembilan pokok Yang paling dasar Mengomong tentang Gusturian Atau pola pikir Gustur adalah Pertama itu adalah Ketauhitan Ketauhitan Bahwa Agama itu Harus menjadi spirit Seseorang Untuk Membawa kebaikan Apa ya Kedamaian Di seluruh alam Oke Karena Kita tidak Boleh lupa Islam itu Fondasinya adalah Rahmatalil alami Rahmatalil alami Tidak ada Pengecualian disana Tidak ada Ngomong agama Sukuras dan lain Sebagainya Itu pertama Kedua Kemudian Bahwa Ketauhitan itu Juga kemudian Membangunkan kita Pertama rasa Kemanusiaan Empati Kesetaraan Keadilan Dan juga Perjuangan Kesatria Karena Keadilan itu Tanpa diperjuangkan Tidak akan Pernah bisa Oh iya dong Jadi harus diperjuangkan Tidak bisa Kemudian Kita Mendiankan Sesuatu yang Salah Kita harus Pick up Oh enak Harus ngomong Harus mengkritisi Harus mengkritisi Makanya jadi Anak muda Tidak boleh Diam Tidak boleh Tidak boleh Jadi Selan Majority Selan Majority Lawan Hal-hal yang Tidak tepat Itu harus Dilawan Harus berani Oke Nah Kalau kita Bicara tentang Toleransi Bagaimana Jaringan Memandang Toleransi Yang ada Saat ini Yang berkembang Per hari ini Saya ngerasa Toleransi Hari ini Itu Sebenarnya Masih Jauh Masih PR yang Panjang Tapi saya Sangat Berharap Pada Konten-konten Seperti ini Masih ada Anak-anak muda Yang peduli Tentang Isu-isu Sosial Itu akan Bawa dampak Perubahan Betul Karena Usia saya Sekarang Udah 40 tahun Saya berharap Mungkin 10 tahun Atau 20 tahun Lagi Itu bukan Menjadi Milik saya Oke Akan menjadi Milik anak-anak Muda ini Yang memegang Kebijakan Dan lain Sebagainya Jadi Isu-isu Tentang Toleransi Itu Sekarang Masih Menjadi Isu yang Seksi Oke Iya Memang Iya kan Acara per 5 tahunan Itu jualannya Pasti seperti itu Toleransi dong Mau naik Toleransi dong Toleransi Dan lain sebagainya Bahkan Tuhan pun Diajak berkampanye Misal seperti itu Kita Anak-anak muda Gak boleh diam Kita harus Pick up Gitu loh Bahwa ada ranah Dimana Kita tidak lagi Ngomong tentang Ketauhitan Pribadi Benar Tapi kita ngomong Bangsa Bangsa itu Tidak bisa Kemudian Dibangun Oleh Satu golongan Betul Kita sudah belajar Sejarah banyak Oh gak Hanya satu golongan Kemerdekaan Indonesia Itu dibangun Pada saat Memperjuangkan Kemerdekaan Tidak ada Mayoritas dan Minoritas Benar Ketika sudah Merdeka Kenapa ada Nama istilah Mayoritas Ini kan Kemudian menjadi PR Buat anak Dan Sudah kritis Dulu Waktu merdeka Kok gak ada Semua Bangsa Indonesia Ikut Berjuang Iya Sekarang kemudian Setelah merdeka Aku mayoritas Kamu minoritas Dan lain sebagainya Dan memang Kalau saya lihat Gus Dur itu Sangat-sangat Memperhatikan orang Kalau kita bilang Ya Ada mayoritas dan minoritas Perhari ini Mungkin Saat itu Gus Dur itu Bener-bener Walaupun Gus Dur adalah Umat mayoritas Tapi Gus Dur itu Bener-bener Memperhatikan yang minoritas Kayak Kong Hucu Iya Bener-bener Perhari ini Banyak Padahal Gus Dur Mengajarkan kita Tidak seperti itu Apalagi Sekarang Kalau saya lihat Di makam Gus Dur itu Banyak pesiara-pesiara Dari semua agama Cina Orang-orang Cina Semuanya Semua agama Semua agama Semua aliran Apa ya Aliran kepercayaan Yang ada di Indonesia Mau itu Apa itu Penghayat Penghayat Kong Hucu Hindu Buddha Semua berdoa Untuk beliau Luar biasa Dan belum menemukan Tokoh seperti itu Bener sekali Dan mungkin Dengan Lucunya beliau Dengan humorisnya Beliau itu Dapat merangkul Semuanya Berhari ini kan Semua bukan Merangkul Itu semua Memukul Itu Enggak baik Kukul Hajar Padahal Gus Dur itu Beliau Mengajarkan kita Enggak memukul Tapi merangkul Wajah Islam Sekarang itu Justru digambarkan Wajah yang marah Bukan wajah yang ramah Jadi jargonnya Gus Durian itu adalah Islam yang ramah Bukan Islam yang marah Oke Jadi catatan ini ya Teman-teman Islam yang ramah Bukan Islam yang marah Marah Oke Oke Kita Kalau bilang Kalau bilang Tentang Gus Dur Berwaris Juga Gus Dur itu Sosok Orang yang memandang Tentang kesetaraan Semua setara Enggak ada Kasta Enggak ada Enggak ada Mana yang kecil Mana yang besar Mana yang kaya Mana yang miskin Nah Sekarang Kalau kita bicara Tentang kesetaraan Perhari ini Banyak juga Yang menganggap Bahwa Kalau zaman-zaman kuno itu Wanita hanya bisa di dapur Hanya bisa di gini Nah Kalau kesetaraan apa sih Yang diharapkan Dan adakah yang membedakan Kesetaraan itu sendiri Dengan keadilan Kalau saya gini ya Iya Saya selalu berpikir Bahwa perempuan itu Punya nilai plus Yang dimiliki Laki-laki Oke Nice Kita punya tanggung jawab Sebagai penerus Betul Penerus generasi kehidupan Iya Benar-benar sekali Terus Kemudian Tapi Tapi Itu menjadi pertanyaan juga Sekarang Apakah kita hanya Jadi mesin pabrik Pembuat anak Gitu ya Misalnya gitu Bahkan yang menentukan Yang berkembang biak Berkembang biak Dan lain sebagainya Itu Saya pikir juga Harus didiskusikan Dengan pasangan Iya Kalau masalah kesetaraan Hari ini Kalau negara ya Saya ngomong negara Hari ini Dengan adanya RUU Apa PKS itu Itu kan Kemudian Bener-bener Melindungi perempuan Bahkan Di wilayah Yang paling privat Misal Sampai ada Suami Kalau terlalu memaksa Istrinya Untuk hubungan itu Hubungan itu Ada loh Gitu kan Itu Sampai ada Udah-udah Udah 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 Hanya Paling privat Itu kemarin Sempat berdebat Dengan suami saya Ngapain sih negara Ngurusi kasur orang Kayak gitu Saya berpikirnya gini Tidak semua laki-laki Punya kesadaran Terhadap Hal-hal Seperti itu Bahwa kenyamanan Dan lain sebagainya Tidak semua laki-laki Ada banyak laki-laki Yang beranggapan Ya kamu istriku Kamu ladanku Dan aku boleh Menyetubuhi Kamu sesukaku Setiap jam Setiap jam Seperti itu kan Repot juga Kemudian kita bisa Itu kan eksploitasi Itu yang dilindungi Sebenarnya Bukan masalah Biasa Hubungan Terus Kalau ngomong Kesetaraan Hari ini Negara sudah cukup Memberikan Apa ya Penghargaan Mulai Memberikan penghargaan Untuk perempuan Kalau ngomong Masalah keadilan Itu kemudian Kembali kepada Menset 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 masing-masing Tapi Keadilan itu juga Akan menjadi Pemasalahan umum Maaf kata Masalah pemerkosaan Iya benar Pemerkosaan Hari ini Itu selalu di imagekan Bahwa perempuan Yang berpakaian seksi Betul Padahal Oxford University Itu Mengadakan penelitian 80% Pemerkosaan Itu bukan pada Pakaian perempuan Tapi menset Seseorang Iya Saya pakaian kayak gini Ada laki-laki Udah mikirnya Nggak enak aja Di dalam Bajunya kayak apa Itu juga bisa Benar Benar sekali Jadi Jadi keadilan itu Juga kemudian Bisa menjadi ranah Public Juga bisa menjadi Ranah personal Ya ini yang keadilan yang perlu dijadikan ranah-ranah pabrik Semisal tentang keadilan Perempuan bisa bekerja dengan baik Mendapatkan hak-haknya Ketika gini pun masalah-masalah reproduksi Banyak sekali perusahaan yang tidak memberikan peluang cuti Untuk perempuan mens Atau semisal hamil dan lain Itu juga keadilan Karena kan dia bekerja Itu punya yang bekerja Benar Benar Seperti itulah Aku senang gini Ketika aku bilang Aku lebih senang Kalau Nyebutnya benar-benar perempuan Bukan wanita Karena gini Aku pernah-pernah dapet info Karena apa Kalau kita pakai perempuan Bukan wanita Kalau perempuan itu benar-benar empu Empu Mendidik Membuat seseorang Membuat anak Nah itu empu Seperti kalau saya bilang Empu membuat keris Usaka Usaka benda yang keramat Nah Ketika seorang wanita itu dikatakan Perempuan Berarti derajat perempuan ini Lebih tinggi dong Benar-benar Dari situ mungkin Gusur melihat Bagaimana seorang wanita Mulia Yang mana itu memang harus Diperlakukan dengan luar biasa Setara lah bisanya Kita bisa bicara tentang kesetaraan Seorang perempuan Gitu ya Kita ibaratkan Oke Siap Setiap wanita Saya yakin Saya yakin Setiap perempuan Saya yakin ketika suaminya minta Gitu ya Ketika suaminya minta Ada hadisnya loh Gini-gini harus Mau dong Eh tolong dong Tanah aja Kita bilang tanah Tanah ya Tanah aja Kalau setiap hari Ditanam Terus Diberi pupuk Ya nanti Tumbuhnya jelek Apalagi seorang perempuan Kalau Nggak didim dulu Dikasih nutrisi dulu Sangu dong Benar-benar Itu baru nanti Memunculkan bibit-bibit Yang luar biasa Kenapa Kan gitu nih Nah Kembali lagi Kita piknik Perhari ini banyak Tentang kekerasan teksual Kita tahu Kemarin Yang Benar lagi viral itulah ya Boarding Boarding school Boarding school itu Apa Membuat Satu image Pesantran itu Benar-benar jatuh Benar nih Yang kedua Perhari ini banyak orang-orang Seorang ibu Atau orang tua itu Mau memondokkan Atau menyerah Khawatir Nah Ini diselamatkan Nah Ini gimana Ini gimana Ini juga Tentang Ini juga Tentang Apa Tentang keadilan Gimana Nanti terus Khusus Untuk para Orang tua Orang tua Di rumah Gimana sih Untuk biar bisa Benar-benar Apa Yakin gitu Loh Dipondokkan Padahal Pondok itu kan Kita nilai-nilainya Luar biasa Ya hanya Gara-gara kemarin aja Gimana Saya berpikir Masalah kasus kemarin Boarding school itu Sebenarnya Bukan hanya di pesantren Banyak di lembaga Pendidikan Manapun Tapi karena Pesantren Di image kan Sebagai lembaga suci Oh iya Kemudian menjadi Viral Terkaget-kaget Masyarakat Kenapa Kemudian Bagaimana sih Pencegahan gitu Karena dimanapun Tidak ada yang namanya Tempat terlalu aman Begitu kan Kita sebagai orang tua Harus aware Terhadap anaknya Harus berkomunikasi Kamu di Pondok Seperti apa Bagaimana Jadi tidak langsung Serta-merta Pasrah Pasrah bongkoan Terus anakmu Apalagi Ditinggal Banyak Karena saya juga Pesantren Dan banyak sekali Orang tua Yang kemudian Masrahkan anaknya Mungkin terlalu Percaya Sama pesantren Bahkan tidak pernah Ditinggok Bertahun-tahun Bahkan ketika sakit Saya hubungi Orang tuanya Tidak datang Nah ini Kemudian Pesantren Itu kan sebenarnya Yang diberi tanggung jawab Oleh Tuhan Itu orang tua Bukan pesantren Pesantren itu hanya Support sistem saja Benar Tapi yang kemudian Kembali pada orang tua Maka orang tua Itu harus Mampu Berkomunikasi Sehingga Bisa apa ya Mem Perventif lah Oke Kalau hal-hal Apapun yang terjadi pada anak Itu Bagaimana Membiasakan anak Orang yang Paling tepat Kamu aja bicara Itu adalah Orang tua Nah ini Ini Ruang Kalau saya bisa Bicara tentang Ruang lingkup pendidikan Ruang lingkup pendidikan Itu ada satu Ada orang tua Ada guru Ada siswa Tiga-tiganya Tidak bisa dilepas Tiga-tiganya ini Jadi kalau kita bilang Guru adalah Di pesantren Objeknya adalah Siswa Yang Mendidik adalah Orang tua Adalah Sebagai Pendidik pertama Ini tiga-tiganya Kan gak bisa Lepas Kalau salah satu Lepas aja Selesai ya sudah Sudah selesai Selesai gitu Makanya Perhari ini tuh Kadang orang tua tuh Kalau sudah Udahlah Dipesantrenkan aja Selesai Biar gak nakal Usaha Benar-benar Anak nakal Pesantrenkan Itu latar belakang Paling terpengaruh Dari keluarga Membentuk karakter Anak itu dari keluarga Bagaimana Saya selalu bertanya Ketika ada anak Masuk Saya sejak ngobrol Gimana sih Orang tuamu Dan lain sebagainya Karena anak sekarang Itu gak kayak Dulu zamannya kita Kalau gak mau ngaji Pukul Kalau sekarang Gak bisa Rau model orang tua Yang dilihat Orang tuanya bagaimana Itu yang kemudian Akan menjadi Ditiru Ketika sudah ditiru Itu akan menjadi Habit Kebiasa Sudah habit Selesai Susah Makanya ketika Anak gini-gini Interveksi ke orang tua Kenapa ya Kenapa ya Terus ketika Anak sampai Gak ketahuan Berbulan-bulan Kan masih ada Perubahan fisik Kan Gimana sih Orang tuanya Maksudnya Ibunya Masa gak aware Amangku kok Jalannya gini ya Kok perutnya Ini ya Dan lain Maksud saya Gitu Anu ya Gak ada Kontrol Kontrol Sebenarnya Saling mengontrol Jadi orang tua Juga mengontrol Anaknya Di dalam Bagaimana Para isu Itu Mengontrol Akhir-akhir ini Gini nih Muncul Bisa dikatakan Gaya hidup baru ya Ketika Children free By choice Atau pilihan Untuk hidup Tanpa memiliki Anak Setelah menikah Ada kan Bagaimana Neng Dengan menyikapi Itu semuanya Kalau saya Children free Itu Saya kembali Saya Sempat Itu kan viral Gara-gara Gita Savitri Oh iya Maaf Dia hidupnya di Jerman Kalau kita di Indonesia Kita harus berpikir loh ya Maksudnya berpikirnya gini Kita tidak bisa Meniru Sebuah budaya Karena Penjarannya Fasilitasnya Seperti apa Kalau Jerman Kesehatannya Sudah oke Panti jumpolnya Sudah oke Dan Indonesia Bagaimana ini Kalau kita Tidak punya anak Bagaimana Ya gak apa-apa Tidak menyalahkan Kemudian orang Tidak punya anak Tidak punya anak Oke aku gak mau Punya anak Karena Saya juga bilang Sama suami saya Ketika dulu Seandainya Bersusaha Gak punya anak Gimana Sama kamu Yang penting kita Menikah Karena bukan Anak itu Hanya bonus Bener Kalau gak Gak bisa Ya udah Gak apa-apa Tapi seandainya Kemudian Beda kan Memilih Memilih Tidak punya Anak Beda Kita harus berpikir Kalau memilih Tidak punya Anak Apa yang harus Kita persiapkan Di hari tua Bener Bagaimana Tabungannya Bagaimana Nanti kita Saka Bagaimana Itu semua Harus Bener Kadang gini Loh Orang-orang Anak mudah Sekarang Aku juga Bingung Nih Nih Lu Gaya-gaya Luar Itu Ini bedanya Kritis Dengan Nyingir Kalau Nyingir Salah Kalau Kritis Itu Ngomong Tapi Masih Solusi Beda Tadong Juga Mikir Ini Sesuai Gak Dengan Konsep Hudaya Saya Di Indonesia Kalau Enggak Sesuai Jangan Dipakai Jerman Kesehatan Sudah Oke Panti Jumbo Oke Sakit Sudah Salah Jumbo Selesai Kalau di Indonesia Bagaimana Kita harus berpikir Glandangan Kita harus kritis Ketika membuat keputusan Terus kritis Maksud saya Seperti ini Nah Juga Ditambah Gini Ini Agak 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 Menggelitik Ada banyak Seorang Pemuda Atau pemuda Itu Mengatakan Ah Enggak Mau nikah Kalau Nanti Mau nikah Nanti Kalau Nikah Nanti Karirnya Jatuh Atau Gimana Gimana Nah Perhari Ini Juga Ada Profesi Profesi Terkait Tentang Seperti Mohon maaf Suster Diarawati Yang tidak Menikah Nah Itu Bagaimana Pandangan Dari Gus Durian Sendiri Terkait Dengan Unmarried Atau tidak Menikah Gini Itu Sekali lagi Seperti Pilihan Tadi Kalau Seperti Suster Biarawati Romo Itu Pilihan Pengabdian Pada Tuhan Itu Beda Makanya Disini Aku Pengen Tahu Gimana Apakah Memang Ada Untuk Kebijakan Kebijakan Tentang Romo Suster Yang Memang Mengharuskan Tidak Boleh Menikahkan Kalau Di Islam Tidak Ada Mungkin Neng Yang Banyak Berkomunikasi Dengan Orang Non Muslim Apakah Memang Diwajukan Seperti Itu Ya Maaf Kalau Saya Salah Ya Pengetahuan Saya Ketika Berbincang Dengan Para Romo Itu Memang Tidak Boleh Menikah Kenapa Karena Pengabdian Dengan Tuhan Itu Akan Terganggu Karena Dalam Pernikahan Pasti Ada Masalah Ada Kembala Umat Tuhan Tapi Beda Dengan Pendeta Kalau Nasrani Boleh Menikah Boleh Kalau Yang Katolik Yang Tidak Boleh Ini Baru Tahu Aku Kalau Nasrani Kalau Romo Katolik Kalau Anak Muda Sekarang Yang Unmarried Ya Aku Pilihan Tapi Masa Masa Cuma Gaya Masa Cuma Gaya Buang Air Kecil Ya Eman Se Bener Bener Biar Merasakan Surganya Dunia Jadi Saya Bikir Udahlah Ya Berpikir Jauh Sebelum Memutuskan Apapun Nah Ini Di Tahun 2021 Menuju 2002 Nah Just Durian Di Era Sekarang Mungkin Apa Yang Ingin Dilakukan Untuk Meresolusi Minimal Kecil Resolusi Kecil Untuk Indonesia Yang Nantinya Akan Bisa Dilakukan Oleh Durian Apa Program Apa Ataupun Ada Kiat Untuk Bisa Menjadikan Indonesia Ini Lebih Indah Lebih Humoris Lagi Lebih Humanis Lagi Mungkin Bisa Pesan Pesan Kepada Anak Anak Muda Dari Gus Duri Untuk Di 2022 Sebelumnya Saya Senang Sekali Di Podcast Ini Dan Kebetulan Ini Adalah Harinya Gus Dur Terus Kemudian Alhamdulillah Gus Yahya Ketepatan Menjadi Ketua BPNU Semoga Bawa Kebaikan BPNU Kedepan Karena Kita Tahu Gus Yahya Sangat Consen Pada Hal Isu Isu Puralism Kalau Saya Berharap Bahwa Anak Anak Muda Dimanapun Di Belahan Dunia Manapun Karena Isu Intolarisme Itu Menjadi Isu Dunia Bukan Menjadi Hanya Di Indonesia Sudah Saatnya Anak Anak Muda Itu Yang Selen Majority Yang Hanya Main Game Speak up Speak up Di media Sosial Ngomong Di Kanter Tolapora Pikir Seperti Itu Karena Saya Yakin Orang Orang Yang Reset Itu Hanya 10% Yang 90% Enggak Kalau Dulu Ada Istilah Jawa Sengwaras Ngalah Saya Gak Oleh Sengwaras Ketika Yang Waras Ngalah Senggeden Sengguasai Senggara Bikong Kan Gitu Kita Bicara Toleransi Perhari Ini Kalau Saya Bisa Melihat Sebelum Nanti Closing Aku Cuma Ngobrol Santai Kita Kadang Toleransi Kepada Manusia Yang Kita Inginkan Di Dunia Ini Bukan Hanya Manusia Karena Saya Berada Di Komunitas Melaku Woto Itu Khususnya Menjaga Tanah Dan Jaga Air Perhari Ini Jarang Banget Anak Muga Toleransi Kepada Tumbuhan Kepada Hewan Aku Kemarin Kebali Tau Orang Ketika Ngobi Ada Kucing Ternyata Satunya Tatunya Luar Biasa Nih Tatunya Luar Biasa Dia Pakai Bajunya Segini Itu Pahadada Pahadada Ngalah Kayak Semua Melotrok Semua Itu Waktu itu Gini Aku disitu Dia Ngeluarin Tas Terus Ngeluarin Apa Yang ada Di tasnya Makanan Kucing Sampai Gila Orang Gila Kadang Kita Bisa Berpikir Seperti Ini Ada Gak Sia Orang Orang Karena Kita Rahmatan Alamin Islam Rahmatan Alamin Tapi Kadang Aku Melihat Malah Yang Mengaku Islam Itu Khususnya Tidak Toleransi Terhadap Tumbuhan Itu Penting Banget Ini Kalau kita Ngomong Itu Sebenarnya Nenek Moyang Kita Sudah Mengajarkan Itu Kearifan Lokal Tapi Kenapa Anak Anak Muda Yang Mengaku Dirinya Modern Itu Lupa Terhadap Kearifan Lokal Ini Yang Kemudian Menjadi Masalah Children Free Unmarried Dan Lain Sebagainya Itu Bagaimana Kemudian Budaya Kita Ini Tetap Dijaga Tapi Kita Tetap Modern Oke Arifan Lokal Itu Luar Bagaimana Cara Menghargai Alam Benar Benar Kayak Dulu Saya Sempat Ketemu Dengan Teman-teman Penghayat Sunda Wiwitan Di Jakarta Di Aliansi Binika Tunggal Ika Di Jakarta Saya ketemu Dengan orang-orang Sunda Wiwitan Dengan Keharingan Dan lain Sebagainya Itu Mereka Bercerita Sunda Wiwitan Itu Bercerita Bagaimana Ketika Kamu Mau Menebang Pohon Sebelumnya Satu Tahun Kalian Sudah Harus Menanam Pohon Setu Wih Gila Kalau Tidak Gitu Maka Roh Meluhur Itu Akan Marah Ini Sebenarnya Gitu Ada Ada Dimbloro Dimbloro Juga Gitu Ada Daerah Yang Dimana Katanya Ada Penunggu Itu Daerah Masih Hutan Resari Dan lain Sebagainya Mitologinya Seperti itu Neng Saya Bilang Sama Orang Orang Biarkan Jangan Boleh Masuk Orang Luar Itu Akan Menjadi Paru Dunia Kita Ini Punya Dua Hal Kita Ini Punya Dua Hal Apa Yang Tidak Punya Dunia Paru Dunia Yang Kedua Adalah Kearifan Lokal Budaya Ini Harus Kita Jaga Harus Kita Jaga Kalau Budaya Ini Sudah Tidak Punya Identitas Budaya Kita Sebagai Orang Indonesia Sebagai Orang Jawa Sebagai Orang Kalimantan Sebagai Orang Sudah Itu Kita Akan Hilang Akan Dijajah Oleh Bangsa Lain Sebagaimana Waktu Dulu Kolonial Dijajah Kita Makanya Ketika Ada Child Free Setelah Betanya Itu Budaya Kita Harus Kritis Loh Jangan Dari Barat Oke Kamu Pana Bulu Tidak Semua Ideologi Itu Sesuai Dengan Kita Termasuk Juga Semisal Masalah Harus Berbahasa Arab Akhwat Ikhwan Kenapa Seperti Itu Ini Rauh Jawa Itu kan Dijajah Makanya Islam Itu bukan Islam Itu Budaya Jadi Kita Harus Kritis Terhadap Budaya Apapun Yang Ingin Menjajah Budaya Benar Oke Sip Bagus Sekali Jadi Perhari Ini Yang Perlu Untuk Ditekankan Kepada Anak Anak Muda Yang Penting Satu Toleransi Toleransi Itu Semua Kepada Semua Semuanya Semua Alam Semesta Itu Terus Juga Menegaskan Tentang Ayo Nilai Nilai Ideologi Budaya Terus 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 Kita Jaga Pakai Baju Batik Jangan Malu Loh Orang Luar Loh Bangga Baten Ya Itu Orang Luar Bangga Pakai Batik Kita Malah Iya Benar Nah Crossing Statement Sebelum Kita Tutup Untuk NU Kota Madiun Karena Ini Juga Teman Teman Ini Acara Dari LTN Lembaga Talihwan Nasr Dari NU Kota Madiun Mungkin Ada Closing Statement Untuk NU Kota Madiun Kedepat Saya Berharap NU Kota Madiun Semakin Diisi oleh Anak-anak Muda Yang Produktif Yang Kritis Yang Kreatif Apalagi Ini Era Digital Tidak Ada Istilah Kita Tidak Tahu Informasi Tapi Jangan Lupa Kita Harus Tahu Kenapa Hal-hal Itu Terjadi Kritis Tidak Meninggalkan Budaya Kita Berarti Kalau Di Makolah Itu Kalau Boleh Saya Garis Bawahi Al-Muhaffad Dato Al-Aqud Dimi Solih Melestarikan Budaya Yang Masih Bagus Mengambil Sesuatu Yang Baik Untuk Masa Deman Itu Teman Teman Dari Bincang Bincang Disini Terima Terima Kasih Faris Yang Sudah Hadir Sini Dengan Semua Yang Sudah Nonton Disini Terima Kasih Kita Akan Kembali Lagi Yang Di Acara Pojok Nahdiin Yang Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.